Cakar macan tutul gila. Cakar kejam metleopard meledak. Aura destruktif itu cukup membuat jantung seseorang berdebar kencang. Melihat serangan metleopard, Moyun terkejut dan berkeringat dingin. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kecepatan macan tutul liar sangat menakutkan, dan ketiga jiwa tidak dapat mendeteksinya dengan segera. Setelah ini, ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan energi destruktif menyebabkan penghalang energi bergetar hebat. Retakan besar muncul di penghalang, dan seluruh benua sekali lagi bergetar. Itu benar-benar bisa menghancurkan pertahanan kita. Ekspresi Moyun berubah drastis. Jangan terganggu, tunggu, teriak Mo Tianying. Dia menyalurkan seluruh esensi iblisnya ke dalam perisai energi, dan retakan itu sembuh kembali. Harus dikatakan bahwa perisai energi yang dipadatkan oleh tiga jiwa itu sangat kuat. Serangan habis-habisan met leopard tidak dapat menghancurkan perisai energi. Bahkan ini tidak bisa menembus pertahanan mereka. Feng Wu Chen diam-diam terkejut, seberapa menakutkan ketiga jiwa ras iblis. Cakar macan tutul gila benar-benar menakutkan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa cakar itu tidak akan mampu menghancurkan pertahanan ketiga jiwa tersebut. Tiga jiwa ras iblis pasti layak mendapatkan reputasi mereka. Di saat yang sama, kedua pasukan di bawah sudah bertempur lagi. Pasukan ras iblis dipimpin oleh ahli alam transformasi jiwa. Bahkan jika bala bantuan aliansi Dewa Naga datang dengan puluhan ribu orang, mereka tidak dapat mengalahkan pasukan ras iblis. Dalam pertempuran sengit tersebut, kedua belah pihak menderita banyak korban jiwa. Bau darah yang kental tercium di mana-mana. Untungnya, Ling Xiao Xiao terus-menerus memadatkan penghalang alam transformasi jiwa untuk memblokir serangan tersebut. Setiap serangan menyebabkan luka berat. Selain itu, api hitam Feng Wu Chen sudah cukup untuk menghalangi para ahli alam transformasi jiwa. Untuk sementara waktu, kedua pasukan berimbang. Pertarungan antara Yun Yuzi dan ahli rilem transformasi jiwa lainnya telah mencapai tahap yang sangat panas. Setiap orang memberikan segalanya dan menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertempuran terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Melahap. Macan tutul gila berteriak dengan dingin. Kekuatan primordial dengan panik melahap kekuatan perisai energi. Kekuatan melahap kekuatan primordial sangat menakutkan. Perisai energi yang dipadatkan oleh tiga jiwa melemah dengan kecepatan yang mengerikan. Selain itu, kekuatan primordial juga melahap kekuatan mereka. Kekuatan primordial, ekspresi tiga jiwa ras iblis berubah drastis. Berapa lama kekuatanmu bisa bertahan? Ada baiknya kamu tidak keluar. Macan tutul liar mencibir dan bertanya. Ketiga jiwa itu bersembunyi di penghalang energi dan tidak keluar. Macan tutul liar bisa menghabiskan energinya. Ayo pergi. Motian Xiao berteriak dengan tegas. Ketiganya segera berubah menjadi asap hitam dan menghilang ke dalam penghalang energi. Wild leopard sedikit mengernyit dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, ketiga jiwa itu muncul di bagian lain langit. Untungnya, mereka bereaksi dengan cepat, sehingga tidak banyak kekuatan mereka yang terkuras. Namun, sebelum mereka bertiga bisa menghela nafas lega, ekspresi mereka berubah lagi. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahaya besar mendekat. Sosok macan tutul liar diam-diam muncul di depan Moyun. Cakar macan tutulnya yang menakutkan tanpa ampun mencakar Moyun. Bajingan, kemunculan macan tutul liar yang tiba-tiba membuat Moyun ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Sambil mengutuk, Moyun tidak lupa memadatkan ki iblisnya untuk melawan telapak setan langit. Pada saat yang sama, Motian Xiao dan Motian Xiao memadatkan kekuatan menakutkan mereka dan berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka meledakkan telapak tangan mereka ke arah macan tutul liar. Angin palem yang menakutkan menyapu seperti badai, membawa aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Macan tutul liar sedikit mengernyit. Meskipun kecepatannya sangat menakutkan dan cakar ini pasti bisa melukai Moyun dengan parah, kecepatan dan kekuatan dua jiwa lainnya tidak lemah. Jika dia menyerang dengan paksa, dia pasti akan terluka. Ledakan. Dengeng dengungan. Motian Xiao dan Motian Xiao meledakan telapak tangan mereka secara bersamaan. Saat itu juga, sosok macan tutul liar menghilang. Segera setelah itu, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi saat kehampaan itu diledakan menjadi kehampaan. Ketika macan tutul liar muncul lagi, dia sudah menjauh dari ketiga jiwa itu. Sayang sekali, sedikit lagi, Yanlong sedikit mengernyit. Kekuatan tiga jiwa memang tidak sederhana. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Biarpun dia ingin mengalahkan mereka satu per satu, itu tidak akan semudah yang dia bayangkan. Yun Yuzi dan pakar top lainnya merasa sangat disayangkan. Jika mereka bisa melukai salah satu dari mereka, dengan kekuatan mengerikan dari macan tutul liar, mereka pasti bisa mengalahkan ketiga jiwa itu. Sayang sekali mereka melewatkan kesempatan bagus ini. Ketika tiga jiwa ras iblis bergabung, kekuatan mereka sebanding dengan ahli transformasi kedua. Sangat menakutkan. Saat itu, tiga jiwa ras iblis bertempur hebat dengan enam tetua taiji ras naga. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan enam sesepuh taiji yang agung. Dari sini terlihat betapa menakutkannya ketiga jiwa ras iblis. Macan tutul liar, taat dan ditangkap, Motian Xiao berteriak saat aura deras meledak. Jika bukan karena kekuatan kursi ini yang disegel, bagaimana mungkin kalian bertiga yang lemah berani merajalela di depan kursi ini? Macan tutul liar berkata dengan dingin. Boom-boom-boom. Ketiga jiwa itu menyerang pada saat yang sama dan menembak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Mereka membawa suara gemuruh yang hebat saat angin puyuh yang mengerikan melanda. Sungguh menakjubkan, menyebabkan tubuh dan jiwa seseorang menjadi kaku. Tiga jiwa ras iblis mengambil inisiatif menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Mata ketakutan semua orang tanpa sadar melihat ke arah langit. Menghadapi kekuatan mengerikan dari tiga jiwa, Macan tutul liar tidak berani gegabuh. Jika dia bentrok secara langsung, itu hanya akan menunda waktu, dan dia tidak akan mampu mengalahkan ketiga jiwa itu. Lebih dari separuh kekuatan Macan tutul liar tersegel, dan dia tidak bisa mempertahankan kondisi lanjutnya dalam waktu lama. Ledakan. Macan tutul liar tidak ragu-ragu. Ketika ketiga jiwa itu menyerang, dia sudah menembak dengan ganas. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Macan tutul liar bertarung satu lawan tiga dan memulai pertarungan tangan kosong yang intens. Tabrakan yang heboh menghasilkan kekuatan destruktif yang mengguncang seluruh benua dan membuat takut banyak orang hingga kehabisan akal. Macan tutul liar tidak bisa bertahan lama melawan tiga orang. Yanlong mengerutkan kening lagi dan diam-diam khawatir. Sepertinya dia mau tidak mau ingin menyerang. Tujuan ras iblis sudah jelas. Mereka ingin menangkap Macan tutul liar. Namun, Feng Wuchen menyuruh Yanlong untuk tidak mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Yanlong tidak punya pilihan selain bertahan. Binatang ini benar-benar tidak sederhana. Ia layak menjadi pemimpin binatang purba. Kekuatan kekacauan primal juga layak menduduki peringkat nomor dua. Penghalang kursi ini hampir tidak dapat bertahan. Kekuatan kekacauan primal adalah sungguh kuat. Melihatnya saja sudah membuatku bersemangat. Kursi ini ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di suatu tempat yang tinggi di langit, Blood Demon mencibir pada dirinya sendiri. Dia tampak seolah kemenangan ada di tangannya. Dalam pertempuran destruktif, Macan tutul liar bertarung satu lawan tiga dan tampaknya tidak dirugikan. Kekuatannya tidak kalah dengan tiga jiwa ras iblis, dan kecepatannya bahkan bisa menekan mereka. Serangan berturut-turut dari tiga jiwa semuanya berhasil dihindari oleh kecepatan mengejutkan dari Macan tutul liar. Pertahanan ketiga jiwa itu sangat kuat. Ketiganya terhubung secara mental dan telah mencapai ranah di mana mereka bertiga menjadi satu. Wild Leopard ingin mengalahkan mereka satu persatu tetapi tidak memiliki peluang sama sekali. Saya tidak bisa mempertahankan kondisi lanjut saya untuk waktu yang lama. Saya tidak bisa membuang waktu lagi. Macan tutul liar mengerutkan kening. Bahkan jika dia tidak dirugikan, dia harus menyerah pada pertarungan tangan kosong. Huh, Anda dimetraikan di pagoda sembilan kosmos Feng Wuchen. Anda tidak bisa lari. Mo Yun berteriak dengan marah dengan niat membunuh. Huh, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Akan kutunjukkan padamu terbuat dari apa aku. Macan tutul liar berteriak dingin dan mundur seperti bintang jatuh. Sihir purba, mata ilahi purba. 902. Teknik kuno, mata dewa abadi. Bersamaan dengan auman macan tutul gila, luka berdarah terkoyak paksa di antara alisnya, dan sebuah mata mengerikan pun terbuka. Semua orang memandangi mata berdarah yang robek di antara alis Matt Leopard dengan ngeri. Teknik primordial, tiga jiwa iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini sebenarnya adalah teknik imemorial. Mata dewa abadi Ling Susi. Yanlong terkejut saat dia melihat Matt Leopard dengan tidak percaya. Mata dewa abadi, Feng Wuchen memandang Matt Leopard dengan kaget dan berkata, Matt Leopard masih menahan diri. Oh, teknik kuno. Matt Leopard sebenarnya mengembangkan teknik rahasia Ling Susi. Di luar penghalang, Blood Demon juga terkejut. Matt Leopard menggunakan teknik imemorial. Saat mata dewa terbuka, energi mengerikan meledak dari tubuh Matt Leopard. Auranya sangat luas dan kuat, dan energi mengerikan itu mengguncang seluruh benua sekali lagi. Detik berikutnya, energi Matt Leopard langsung menembus alam transformasi kedua. Tekanan yang luar biasa membuat semua orang merasa tidak berdaya, dan mereka bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Mata dewa abadi adalah teknik imemorial yang sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada seni abadi. Berdengung. Berdengung. Energi mengerikan itu menyapu dengan ganas, mengguncang penghalang Blood Demon dan merobek celah besar. Alam transformasi kedua, Blood Demon terkejut saat dia buru-buru menggunakan energinya untuk menekannya. Hmm, inilah energi Raja Iblis. Matt Leopard mengerutkan kening saat dia melihat ke atas ke langit. Saat energi mengerikan itu menyebar, macan tutul gila merasakan jejak energi Raja Iblis. Blood Demon memang bersembunyi di kegelapan. Dia menggunakan energi Raja Iblis untuk membuat penghalang untuk menutupi Matt Leopard dan energi tiga jiwa. Sepertinya dia tidak ingin membuat khawatir ras naga dan raksasa. Yan Long mengerutkan kening saat dia juga merasakan energi Raja Iblis. Mengaum. Macan tutul gila meraung ke langit setelah meledak dengan energi transformasi kedua. Aura yang sangat menakutkan tersapu, dan energi destruktif tersapu tanpa kendali. Energinya saja sudah cukup untuk mendorong ketiga jiwa itu mundur. Bagaimana ini mungkin? Kapan binatang ini mengembangkan mata Dewa Ling Susi? Kata Mo Tianjun dengan wajah penuh ketakutan, dan suaranya bergetar. Energi transformasi kedua. Energinya meningkat menjadi transformasi kedua. Mo Yun sangat terkejut. Cepat, keluarkan artefak Iblis. Mo Tianjing berkata dengan panik. Wild Leopard melepaskan kekuatannya yang paling menakutkan. Matanya yang dingin dan ganas menyapu tiga jiwa klan Iblis. Mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Desir. Dalam sekejap mata, macan tutul liar muncul di depan Mo Yun lagi. Kecepatannya yang mengerikan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu benar-benar di luar imajinasi ketiga jiwa Iblis. Ketiganya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Apa? Ekspresi Mo Yun berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Oh tidak, Mo Tianjing dan Mo Tianjing sama-sama terkejut. Ledakan. Uh. Kali ini, macan tutul liar tidak ragu sama sekali dan mencakar Mo Yun. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan mengguncang Mo Yun, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kecepatannya secepat kilat. Kakak ketiga, Mo Tianjing dan Mo Tianjing sangat khawatir. Kenapa? Kenapa kamu mengincar? Aku, kata Mo Yun dengan tegas. Kekuatan satu genggaman saja sudah cukup untuk melukai Mo Yun dengan parah. Inilah cara untuk mengalahkan mereka satu per satu. Sejak awal, macan tutul liar telah mengunci Mo Yun. Kekuatan transisi kedua jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tiga ahli transisi pertama. Terlebih lagi, lawannya adalah pemimpin dari primordial bis. Sangat lemah dan menyedihkan. Tiga jiwa iblis. Kamu bahkan tidak bisa bertahan setelah menggunakan sedikit kekuatan, kata macan tutul liar dengan nada meremehkan. Macan tutul liar melukai Mo Yun dengan sekali genggaman. Kekuatannya yang mengerikan mengejutkan semua orang. Pertempuran itu dihentikan dengan paksa. Semua orang memandang macan tutul liar dengan mata ngeri tanpa berkedip. Saat ini, pemandangan itu sepertinya telah membeku. Semua orang ketakutan. Macan tutul liar yang menggunakan mata dewa purba seperti binatang yang berbeda. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mo Tianying dan Mo Tianying segera menjauhkan diri dan menyelamatkan Mo Yun yang terluka parah pada saat yang bersamaan. Bukankah kalian tadi sangat bangga? Saat mereka berdua menyelamatkan Mo Yun, suara dingin macan tutul liar terdengar di belakang mereka. Apa? Wajah ketiga jiwa iblis berubah drastis. Kecepatan macam apa itu? Macan tutul liar sangat cepat sehingga ketiga jiwa iblis tidak menyadarinya sama sekali. Ledakan. Off. Macan tutul liar menyerang dengan ganas. Dengan lambayan cakarnya, terjadilah ledakan. Mo Tianying memuntahkan setegup darah dan terlempar. Dua lainnya juga terlempar karena gempa susulan yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Mo Tianying merasa ngeri. Penangkapan macan tutul liar juga melukai Mo Tianying dengan parah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia tidak bisa menahan kekuatan penghancur macan tutul liar. Hai. Macan tutul liar mencakar satu jiwa iblis dalam satu waktu. Kekuatannya sangat menakutkan. Kerumunan yang ketakutan itu tersentak ngeri. Kekuatan macan tutul liar terlalu mengerikan. Terlalu menakutkan. Tiga jiwa iblis bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mo Yun dan Mo Tianying sama-sama terluka parah. Tiga jiwa iblis tidak lagi menjadi ancaman. Macan tutul liar. Bagus sekali. Membunuh mereka. Feng Wuchen berteriak. Jika mereka bisa membunuh tiga jiwa iblis, kekuatan ras iblis akan sangat berkurang. Waktunya tidak cukup. Macan tutul liar memandang Feng Wuchen dan berkata. Dengan itu, mata ilahi menghilang. Kekuatan macan tutul liar dengan cepat turun dari alam transformasi kedua ke puncak alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Ia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk manusianya dan berubah menjadi macan tutul iblis hitam. Pada saat ini, Dark Demonic Leopard sangat lemah. Apa? Apa yang terjadi? Semua orang tercengang dan bingung. Macan tutul liar telah kembali ke bentuk binatangnya. Ye Tianwei terkejut. Hallmaster, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan macan tutul liar menghilang? Ye Tian Xing bertanya dengan cemas. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Macan tutul liar hanya melukai dua jiwa iblis. Jika kekuatan macan tutul liar menghilang, siapa yang akan menghadapi Mo Tianying? Pada saat ini, semua orang di aliansi Dewa Naga mulai panik. Kekuatanku telah tersegel. Aku tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Untuk melukai mereka dengan parah, aku menggunakan mata ilahi purba. Kekuatanku telah habis. Sisanya terserah padamu. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan lagi. Macan tutul liar mentransmisikan suaranya. Saat dia berbicara, dia hendak memasuki pagoda sembilan kosmos. Mendengar ini, wajah Feng Wu Chen berubah menjadi jelek. Hanya satu lagi. Jika mereka dapat melukai Mo Tianying dengan parah, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh ketiga jiwa iblis. Mo Feng dan ahli ras iblis lainnya terjebak dalam api hitam. Mereka pasti akan mati. Dengan cara ini, ras iblis pasti akan menderita kerugian besar. Kakak kedua, hentikan dia. Kekuatan binatang ini telah habis. Serang dengan cepat. Mo Tianying yang terluka parah meraung. Binatang buas. Anda tidak bisa lari. Mo Tianying meraung. Wajahnya ganas saat dia melesat seperti kilat. Suara mendesing. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Saat Mo Tianying melesat, sesosok tubuh muncul dari udara dan bentrok sengit dengan Mo Tianying. Dengan ledakan, kekuatan destruktif menyapu dan kekosongan berguncang lagi. 903. Mo Tianming, sudah lama tidak bertemu. Pendatang baru itu tersenyum pada Mo Tianming. Untuk bisa menghentikan Mo Tianming, orang ini harus sangat kuat. Itu Paman Long Jian, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Elit klan naga, Tuan Istana, Elit klan naga ada di sini. Pelindung klan naga, Ye Tianwei dan yang lainnya sangat bersemangat. Apakah mereka dari klan naga? Yun Yuzi, Xing Tian, dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat klan naga. Mereka akhirnya sampai di sini. Feng Wu Chen akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya Feng Wu Chen sudah berdiskusi dengan Long Jian. Adapun mengapa mereka baru muncul sekarang, itu mungkin karena penghalang Blood Demon telah menghentikan mereka. Macan tutul iblis kegelapan juga menghela nafas lega. Jika Mo Tian Ming benar-benar menghentikannya, ia pasti akan ditangkap hidup-hidup. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Mo Tian Ming. Macan tutul liar, cepat telan pil ini. Pulihkan sebagian kekuatan Anda. Feng Wu Chen mengambil pil dan membuangnya. Bahkan jika itu adalah pil kelas 8 dan tidak berpengaruh banyak pada macan tutul liar, setidaknya itu bisa memulihkan kekuatannya. Long Jian dan yang lainnya benar-benar bisa memasuki penghalang Blood Demon. Apa yang terjadi? Mo Zhong mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah tetua ketiga Mo Tian Hua dipenuhi kepanikan. Mungkinkah Long Tian Zhan juga ada di sini? Pendatang barunya adalah pelindung klan naga, Long Jian. Sebelum datang, dia diblokir oleh penghalang Blood Demon dan menghabiskan banyak waktu untuk berhasil masuk. Sama sekali tidak sederhana, kamu benar-benar bisa memasuki penghalangku. Long Jian, Long Jian, kamu di sini untuk mati. Huff, Blood Demon mencibir dengan mengejek. Long Jian memiliki senyum tenang di wajahnya, tanpa rasa takut. Kultifasi Long Jian hanya berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi, tapi dia bisa melawan Mo Tian Ming. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Long Jian, apakah kamu di sini untuk mati? Mo Tian Wang bertanya dengan dingin. Wajahnya sangat suram. Belum tentu, Mo Tian Ming dan Mo Yun telah terluka para oleh macan tutul liar. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku sendirian. Long Jian tersenyum tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia sangat kuat. Saat dia berbicara, aura Long Jian mulai meningkat. Ini, kekuatan Long Tian San. Ekspresi Mo Tian Wang berubah. Mo Tian Ming berkata dengan muram, Long Jian sebenarnya membawa serta pasukan Long Tian San. Bagaimana ras naga mengetahui bahwa ras iblis sedang menyerang Akademi Chiwa Suci? Apa yang sedang terjadi? Apakah Yan Long mengkhianati kita? Mo Yun mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Yan Long. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan lihat aku, kata Yan Long tanpa ekspresi, menatap Long Jian. Aura Long Jian langsung naik dari alam transformasi ilahi tingkat ke-9 ke transisi pertama. Blood Demon menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk memasang mantra-nya. Aku juga bisa menggunakan kekuatan pemimpin klan. Penjaga Long Jian mencibir. Kebanggaan dan kemuliaan klan naga terlihat jelas di Long Jian. Terus, pada akhirnya, Anda hanya berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Kata Mo Tian Yan dengan nada jahat saat matanya berkedip dengan niat membunuh yang kuat. Long Jian tersenyum dingin dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, silakan mencobanya. Desir, desir. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin sosok muncul begitu saja. Lebih dari selusin dari mereka adalah ahli klan naga di alam transformasi ilahi. Kemunculan Long Jian dan lebih dari selusin ahli klan naga di alam transformasi ilahi membuat khawatir pasukan ras iblis. Kalian semua segera dukung aliansi dewa naga dan hancurkan ras iblis. Perintah Long Jian. Ya, Wali. Selusin ahli alam transformasi ilahi menyebar sekaligus, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan bergabungnya para ahli klan naga dalam pertempuran, mengalahkan pasukan ras iblis sama sekali bukan masalah. Feng Wuchen, pikirkan cara untuk menyingkirkan dua tiga jiwa lainnya. Aku akan menangani masalah lama ini. Long Jian berteriak, aura yang sangat agung meletus saat dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan garis keturunan klan naga. Long Jian memimpin dalam melancarkan serangan sengit, melakukan yang terbaik untuk menunda Mo Tianyan untuk memberi kesempatan pada Feng Wuchen. Baik Mo Tianyan dan Mo Yun terluka parah oleh macan tutul liar. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan kedua dalam hidupnya. Feng Wuchen segera menghilang, tidak lagi terlibat dengan lawan-lawannya. Cepat hentikan Feng Wuchen. Mo Yun meraung cemas. Kekuatan Feng Wuchen tidak lemah, dan dia juga memiliki kekuatan kuno. Mo Yun dan Mo Tianyan tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa melawan Feng Wuchen. Ahli alam transformasi ilahi ras iblis yang bertarung dengan Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Namun sayangnya, kecepatannya jauh kalah dengan Feng Wuchen. Para ahli rilem transformasi ilahi ras iblis lainnya sudah tidak memiliki kesempatan untuk mendukung saat ini. Para ahli klan naga mencegat mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sosok Feng Wuchen tiba dalam sekejap, menatap Mo Yun dan Mo Tianyan dengan tatapan tajam. Pedang dewa naga di tangannya tersapu tanpa ragu-ragu. Bajingan, kemarahan Mo Yun melonjak ke langit, dan hatinya sangat panik. Segel iblis surgawi. Mo Tianyan mengertakan gigi dan dengan paksa mendorong kekuatannya untuk memadatkan segel energi untuk memblokir Feng Wuchen. Sebagai salah satu dari tiga jiwa ras iblis, statusnya transcendent, dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun kini, dia dimanfaatkan oleh seorang junior. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Ledakan. Off. Off. Feng Wuchen menebas pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Dengan ledakan, kekuatan cahaya pedang yang mendominasi menghancurkan segel iblis surgawi, mengguncang Mo Yun dan Mo Tianyan hingga mereka muntah darah dan terbang keluar. Pedang Feng Wuchen menyebabkan luka mereka semakin parah. Iblis darah. Kenapa kamu tidak bergerak? Apakah Anda ingin melihat kami mati? Mo Tianyan meraung dengan sangat marah. Iblis darah. Feng Wuchen sedikit mengernyit, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dengan pedang Dewa Naga di tangannya, dia melintas. Niat membunuhnya menjadi semakin menakutkan. Apa yang Blut Demon coba lakukan? Yanlong mengerutkan kening dalam-dalam, tidak dapat memahaminya. Raungan Mo Tianyan seperti bom berat yang meledak di telinga aliansi Dewa Naga. Apakah ada ahli yang lebih menakutkan daripada tiga jiwa ras iblis yang tidak bergerak? Tidak masuk akal, bocah busuk, jangan merajalela. Mo Tianyan menegur Feng Wuchen dengan marah. Huff, sepertinya Blut Demon tidak ingin menyelamatkanmu. Atau mungkin dia takut akan sesuatu. Tiga jiwa ras iblis dibunuh olehku, Feng Wuchen. Saya ingin tahu apakah nama saya akan tercatat dalam sejarah. Feng Wuchen mencibir mengejek, dan pedang Dewa Naga sekali lagi tersapu tanpa ampun. Itu datang. Wajah Yanlong tiba-tiba berubah. Tidak baik. Feng Wuchen, yang dalam mode menyerang, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang besar, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Iblis darah. Di tengah pertempuran sengit, Long Jian mengerutkan kening dalam-dalam saat dia segera merasakan aura Blut Demon. Di langit di atas macan tutul gila, sesosok muncul diam-diam, tetapi aura yang sangat meluap langsung menyebar sejauh seratus ribu meter. Mengaum. Macan tutul iblis kegelapan meraung, mata merahnya menatap Blut Demon. Dark demonic leopard, ini pertama kalinya kita bertemu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah penjaga hebat dari ras iblis, Blut Demon. Blut Demon tersenyum jahat saat kekuatan yang sangat menakutkan terkondensasi di telapak tangannya. Macan tutul gila, hati-hati, Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dengan menggunakan transmisi instan, Feng Wuchen ingin mendukung dark demonic leopard. Enyahlah. 904. Tuan Istana. Tuan Aliansi. Dengan lambayan tangannya, Blut Demon melukai Feng Wuchen dengan parah. Semua orang panik. Saudara Feng, Ling Xiao-Xiao berteleportasi dengan wajah penuh kepanikan dan kekhawatiran. Dia memberi Feng Wuchen ramuan penyembuhan. Saudara Feng, apa kabarmu? Ling Xiao bertanya dengan cemas. Aku, aku baik-baik saja. Feng Wuchen berusaha keras untuk berbicara. Dia merasa tidak bisa bernapas dan merasa sangat tidak nyaman. Wajah Feng Wuchen pucat. Lukanya sangat serius. Jika bukan karena pengekangan Blut Demon, dia bisa membunuh Feng Wuchen kapan saja. Namun, untuk kekuatan primordial, Blut Demon tidak membunuh Feng Wuchen. Yanlong mengerutkan kening dalam-dalam, tapi dia menahan keinginan untuk menyerang. Iblis darah. Wajah Long Jian langsung berubah jelek. Dia segera berlari ke depan. Tujuan Blut Demon adalah untuk menangkap Dark Demonic Leopard. Tentu saja, Long Jian tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mo Tianjun mencibir dengan sikap Sadenfrude. Dia tidak menghentikan Long Jian sama sekali. Iblis darah. Bajingan itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup kita. Mo Tianjun berkata dengan marah. Blut Demon lebih memilih mengambil darah esensi macan tutul liar daripada menyelamatkan mereka. Hal ini membuat Mo Tianjun sangat tidak senang. Ledakan. Long Jian tiba dalam sekejap dan segera melayangkan pukulan ke punggung Blut Demon. Ada ledakan, tapi dia tidak mengenai Blut Demon. Dia berhenti bahkan sebelum dia mendekati Blut Demon. Dia dihadang oleh kekuatan takasat mata. Kekuatan Long Jian tidak bisa mengguncang Blut Demon sama sekali. Kekuatan mengerikan Blut Demon mengejutkan semua orang. Long Jian bisa melawan Mo Tianjun, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Tapi sekarang, Long Jian bahkan tidak bisa menembus energi Blut Demon. Long Jian, jangan berpikir bahwa kamu bisa berurusan denganku dengan esensi sejati Long Tiansan. Kamu tidak cukup kuat. Blut Demon mencibir tanpa menoleh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Long Jian. Tatapan Blut Demon tertuju pada Dark Demonic Leopard. Dia sama sekali tidak peduli dengan Long Jian. Kekuatan Blut Demon semakin menakutkan. Long Jian mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Blut Devil memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Pikir naga api. Dia sepertinya sudah menebaknya sejak lama, tapi dia tidak yakin. Yan Long, bisakah kamu menghentikannya? Feng Wu Chen bertanya dengan susah payah. Kekuatan Blut Demon berada di atas kekuatanku. Dia hampir mencapai transisi kedua. Kecuali Long Tianzan bergerak, aku tidak akan bisa menghentikannya. Jika kita mengambil tindakan, kita tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Dark Demonic Leopard, tapi kita juga akan mengungkap identitas kita. Yan Long mentransmisikan suaranya, merasa sangat cemas di dalam hatinya. Dengan kemunculan Blut Demon, pertarungan terhenti lagi. Semua orang melihat ke arah setan darah. Benar saja, ras iblis masih memiliki ahli yang belum bergerak. Dia telah melukai Feng Wu Chen dengan parah saat dia menyerang, memblokir kekuatan Long Jian dengan mudah. Kekuatan tak berbentuk dan menakutkan menjebak macan tutul iblis kegelapan. Blut Demon perlahan melayang ke depan Dark Demonic Leopard. Aura mengerikannya dengan kuat menekan macan tutul iblis kegelapan, menyebabkan tubuh besarnya bergetar hebat. Dark Demonic Leopard, izinkan aku meminjam darah esensimu. Blut Demon mencibir sambil mengarahkan cakarnya ke kepala Dark Demonic Leopard. Iblis darah. Berhenti. Long Jian meraung cemas. Enyah. Sue Mo mendengus dingin, dan Ki yang sangat menakutkan meledak dalam sekejap, membuat Long Jian terbang. Hah, Mo Tianjun tersenyum jahat saat dia bergegas keluar. Paman Long Jian, hati-hati. Ling Xiao Xiao berteriak panik. Namun, semuanya sudah terlambat. Kecepatan Mo Tianjun sangat menakutkan. Ditambah dengan fakta bahwa Long Jian dikirim terbang, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Penjahat yang tidak tahu malu. Long Jian mengutuk. Ledakan. Of. Telapak tangan Mo Tianjun mendarat di punggung Long Jian. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menyebabkan Long Jian memuntahkan darah saat dia dikirim terbang ke arah Blood Demon. Mo Tianjun berada pada transisi pertama. Bahkan jika tubuh fisik Long Jian kuat, dia tidak mampu menahan kekuatan transisi pertama tanpa pertahanan apapun. Penjaga. Para ahli dari suku naga khawatir. Tidak baik. Ekspresi Long Jian sedikit berubah saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Jika dia mendekati Blood Demon, dia mungkin akan terluka parah lagi. Pada saat itu, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Memukul. Long Jian mengatupkan kedua tangannya dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat aura mengerikan menyapu. Cakar Dewa Naga. Long siang meraung. Di atas kepalanya, cakar energi emas besar yang panjangnya puluhan ribu kaki dengan cepat mengembun. Itu dipenuhi dengan aura energi destruktif. Long Jian, jangan buang energimu. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak bisa menghentikanku. Blood Demon mencibir dan masih tidak menoleh ke belakang. Desir. Bas dengungan. Long Jian melambaikan tangannya saat cakar naga yang menakutkan keluar. Auranya melonjak dan serangannya ganas. Hal itu tidak dapat dihentikan. Benua itu berguncang hebat, dan semua orang ikut-ikut bergoyang. Blood Demon tidak bergerak sama sekali saat dia mulai mengekstraksi darah esensi dari Dark Demonic Leopard. Mengaum. Macan tutul iblis kegelapan meraung dengan ganas dan meronta dengan keras, namun sia-sia. Blood Demon terlalu kuat, dan Dark Demonic Leopard tidak bisa menahannya. Gemuruh. Bas dengungan. Pada saat ini, cakar naga yang menakutkan telah mendarat di energi tak terlihat dari Blood Demon. Ledakannya mengguncang bumi, tapi masih tidak bisa mengguncang Blood Demon sama sekali. Energi mengerikan itu sepenuhnya diblokir. Bahkan energi mengerikan seperti itu tidak ada gunanya. Apakah Blood Demon hanya dalam transformasi kedua? Wajah Yun Yuzi dipenuhi ketakutan. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Xing Tian mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Wajahnya pucat saat rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hatinya. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan, dan tidak ada yang berani campur tangan. Macan tutul liar, Feng Wu Chen cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Macan tutul liar, Ye Tian Wei dan yang lainnya dipenuhi rasa takut. Mereka ingin membantu dan menyelamatkan macan tutul liar, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya. Saya hanya ingin meminjam sebagian darah esensinya. Setan darah mencibir. Dengan itu, Blue Demon melambaikan tangannya, dan api hitam yang menjebak Mo Feng dan dua lainnya langsung tersebar. Tiga jiwa, Mo Zong, bawa iblis itu dan mundur. Perintah setan darah, dia telah berhasil mengekstraksi sehelai darah esensi macan tutul liar. Tiga jiwa iblis menghilang ke udara. Mo Zong melambaikan tangannya, dan semua iblis menghilang. Dalam sekejap mata, semua iblis telah lenyap. Hanya Blue Demon yang tersisa. Long Tian San, jangan terburu-buru menyerang. Lukamu belum sembuh, dan kamu tidak bisa membunuhku. Kamu bahkan mungkin mati di tanganku. Huff. Setan darah mencibir. Meskipun dia mengatakan itu, Blue Demon tidak menyerang. Dia tidak bisa menjamin bahwa Yan Long tidak akan ikut campur. Panjang Tian San, wajah Yan Long berubah, dan dia terkejut. Blue Demon bisa merasakan aura Long Tian San. Patriar Klan Naga, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sama-sama tercengang. Itu karena Blue Demon merasakan aura Long Tian San sehingga dia segera memerintahkan iblis untuk mundur. Darah esensi macan tutul liar sudah ada di tangannya, dan tidak perlu ada korban lagi. Feng Wuchen, kamu cukup beruntung. Aku ingin tahu apakah kamu akan seberuntung itu lain kali. Blue Demon mencibir sambil melirik Feng Wuchen yang terluka parah. 905. Dengan mundurnya semua ahli ras iblis, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Saraf tegang mereka mengendur. Pertempuran besar itu akhirnya usai. Dalam pertempuran yang kejam dan tanpa ampun tersebut, kedua belah pihak menderita banyak korban jiwa. Bisa dikatakan darah mengalir seperti sungai. Seluruh Akademi Jiwa Suci dipenuhi dengan bau darah. Meskipun para ahli ras iblis sudah mundur, mereka meninggalkan ketakutan bagi semua orang. Namun untungnya, macan tutul liar hanya mengambil sehelai sari darahnya dan tidak ditangkap. Hasil seperti itu sudah sangat menguntungkan. Jika bukan karena macan tutul liar berusaha sekuat tenaga untuk melukai tiga jiwa dan dua orang dari ras iblis, ditambah dengan Long Jian dan ahli ras naga lainnya datang untuk membantu, aliansi Dewa Naga dan Akademi Jiwa Suci mungkin akan hancur di masa depan. Tangan ras iblis hari ini. Setelah ahli dimenrace pergi, sosok Yan Long juga menghilang. Paman Long Jian, bagaimana lukamu? Ling Xiao-siao memandang Long Jian dan bertanya dengan prihatin. Long Jian menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku baik-baik saja. Tujuan ras iblis adalah binatang buas primordial dan kekuatan primordial. Mereka tidak berhasil kali ini, tapi pasti akan ada waktu berikutnya. Saya harap semua orang akan lebih berhati-hati. Selesai berbicara, setelah melirik Feng Wu Chen, Long Jian dan ahli ras naga lainnya juga melintas dan pergi. Yan Long, awasi blut dimen untukku. Feng Wu Chen menularkan. Tuan Balai, Ye Tianwei dan yang lainnya melintas dengan cemas. Hallmaster, bagaimana lukamu? Kaisar Merah bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Feng Wu Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan lukanya. Yang dia khawatirkan sekarang adalah mengapa blood demon mengekstraksi esensi darah macan tutul liar. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos terbang keluar, lalu memasukkan macan tutul iblis hitam ke dalam pagoda. Melihat semua orang, Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, pertempuran ini baru saja dimulai. Sekarang semua orang tahu keberadaan ras iblis. Kekuatan ras iblis sangat menakutkan. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk melawan ras iblis. Jika kita melakukannya jika kita tidak membasmi ras iblis, benua kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Kumpulkan kekuatan kita untuk memusnahkan ras iblis. Semua orang dari aliansi Dewan Agam Raung, suara mereka mengguncang langit dan bergema di pegunungan sekitarnya. Master aliansi, bukankah tujuan ras iblis adalah menangkap binatang buas kuno? Mengapa blood demon hanya mengambil darah esensi macan tutul liar? Yun Yuzi memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Pertanyaan Yun Yuzi bisa dikatakan telah menyuarakan pemikiran semua orang. Mendengar ini, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak terlalu yakin, tapi ada satu hal yang saya yakin. Serangan ras iblis di Akademi Jiwa Suci tidak sesederhana merebut esensi darah macan tutul liar. Sing Tian menebak, ras iblis pasti sudah merencanakan ini sejak lama dan membuat persiapan untuk kedua belah pihak. Target mereka adalah akademi dan binatang buas purba. Apakah ada harta karun di akademi? Wang Jiuchong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu harta macam apa yang dimiliki sekolah yang dapat menarik perhatian kekuatan menakutkan seperti ras iblis. Mendengar kata-kata Wang Jiuchong, semua orang menjadi bingung. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya, Yun Yuzi dan tetua lainnya tidak dapat memikirkan harta karun yang mengejutkan. Karena tidak ada harta karun, pasti ada alasan lain. Tapi tidak ada yang bisa memahaminya. Tidak ada yang tahu apa tujuan dimenrace. Tidak peduli apa tujuan ras iblis, yang terpenting saat ini adalah memulihkan diri secepat mungkin, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Setelah pertempuran berakhir, kekuatan utama aliansi Dewa Naga kembali memulihkan diri. Feng Wu Chen dan yang lainnya juga bergegas kembali ke istana Dewa Naga. Mereka khawatir tentang keselamatan istana Dewa Naga dan tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Pertempuran di istana Dewa Naga juga telah berakhir. Untungnya, Zhang Tianyun dan para ahli lainnya bergegas kembali ke masa lalu untuk memberikan dukungan. Istana Dewa Naga tidak memakan banyak korban. Pada akhirnya, kera iblis bermata tigalah yang melukai Leng Yun Kong dan memukul mundur pasukan istana Raja Ilahi. Istana Dewa Naga ketakutan tetapi tidak dalam bahaya. Feng Wu Chen dan yang lainnya merasa sangat lega. Di istana wilayah Ras Iblis, kemarahan yang mengerikan menyelimuti istana. Anggota klan Ras Iblis gemetar ketakutan. Iblis Darah, jangan lupa, kami adalah penyelamat Anda. Jika kami tidak menyelamatkanmu saat itu, kamu pasti sudah lama mati. Beraninya kamu mengabaikan kehidupan kami hari ini. Di aula utama, Mo Tianyan berteriak pada Blood Demon, wajah lamanya sangat jahat. Mo Yun mengertakkan gigi dan berteriak, kamu bahkan tidak memandang kami. Jika Feng Wu Chen tidak berhenti, kita akan mati di bawah pedangnya. Iblis Darah, tanpa kami tiga jiwa, apakah Anda akan berada di tempat Anda saat ini? Mo Tianyan menegur. Semakin banyak tiga jiwa Ras Iblis berbicara, mereka semakin gelisah dan marah. Mo Zhong dan petinggi lainnya tidak berani menyelah. Ini salahku, ini salahku. Sesepuh, harap tenang. Blood Demon tersenyum dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, bukankah saya hanya melihat gambaran besarnya? Dengan saya, dengan kekuatan saya, bagaimana saya bisa membiarkan Feng Wu Chen memanfaatkan situasi ini? Saya juga tidak akan mengabaikan hidup dan mati Anda. Setelah berhenti sejenak, Blood Demon melanjutkan sambil tersenyum, selanjutnya, Long Tianzan sudah ada di sini. Saya merasakan auranya. Jika saya tidak menjebak Wild Leopard dan mengambil darah esensinya, pertarungan kita akan sia-sia. Jika saya memilih untuk menghadapi Feng Wu Chen saat itu, apakah menurutmu Long Tianzan hanya akan berdiri dan menonton? Mendengar ini, tiga jiwa ras iblis terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa Blood Demon sedang mencari alasan, mereka merasa apa yang dikatakan Blood Demon masuk akal. Sekarang kita sudah mendapatkan darah inti macan tutul liar, kita sudah setengah jalan menuju tujuan tersebut. Tujuan besar ras iblis kita akan segera selesai. Tetua, fokus saja pada pemulihan dan budidaya. Serahkan sisanya padaku, kata Blood Demon dengan percaya diri seolah-olah semuanya sudah selesai. Berada di bawah kendalinya. Huff, kami akan mempercayaimu sekali lagi. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan kami karena kejam. Karena kami dapat membantu Anda mencapai posisi Anda saat ini, kami juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan Anda. Kata Motianyan Galak, kata-katanya penuh ancaman. Saya tahu, saya tahu. Sesepuh, fokuslah pada pemulihan dan budidaya. Tunggu pertunjukan yang bagus. Blood Demon tersenyum meminta maaf. Saat itulah tiga jiwaras iblis menyerah dan pergi. Huff, ketiga tua ini sebenarnya berani mengancamku. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Begitu aku berhasil, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Setelah tiga jiwaras iblis pergi, wajah iblis darah langsung berubah menjadi dingin. Niat membunuh dingin yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman matanya. Melihat Mozong, Blood Demon berkata, Elder Mozong, lukamu juga tidak ringan. Pergi dan pulihkan dulu. Jika tidak ada yang lain, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan mengirim orang lain untuk melakukannya. Lalu bagaimana dengan keluarga Yin Yang, pelindung? Mozong bertanya. Monster tua dari keluarga Yin Yang itu sedikit pemarah. Jika mereka ingin bergerak, biarkan saja. Memusnahkan aliansi Dewa Naga tidak akan merugikan kita. Kalian semua boleh pergi. Setan darah melambaikan tangannya. Iya, Mozong dan yang lainnya menjawab dengan hormat dan meninggalkan Aula. Ketika Mozong dan yang lainnya meninggalkan Aula, seorang penjaga masuk dan melaporkan dengan hormat, pelindung, tuan muda keluarga Yin Yang meminta pertemuan. 906. Yin Yang Tianhun menyapa pelindung setan darah. Sebelum penjaga pergi, Yin Yang Tianhun telah memasuki istana. Dia bahkan tidak memerlukan izin Blood Demon untuk bertemu dengannya. Tuan muda Yin Yang, sudah lama tidak bertemu. Blood Demon tersenyum dan memberi isyarat agar para penjaga pergi. Yin Yang Tianhun menerobos masuk, tapi Blood Demon tidak tampak marah sama sekali. Tuan muda Yin Yang, silakan duduk. Blood Demon menyambutnya dengan sopan. Tidak perlu. Saya akan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Saya tidak terbiasa dengan tempat ini, kata Yin Yang Tianhun dengan tenang. Kata-katanya terdengar tenang, tapi kesombongannya bisa terdengar. Tuan muda Yin Yang, tolong bicara. Setan darah tidak keberatan. Yin Yang Tianhun berkata dengan dingin, pesan keluarga Yin Yang mungkin tidak jelas, jadi saya merasa harus datang sendiri. Setan darah menganggup dan tersenyum. Tuan muda Yin Yang, tolong bicara. Aku tidak peduli apa yang ingin kalian semua lakukan, tetapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Xiao Xiao, termasuk orang-orang dari ras iblis. Pelindung iblis darah, apakah maksudku jelas? Kata Yin Yang Tianhun. Nada suaranya tegas dan dia tidak takut sama sekali. Saya memahami pesan Anda dengan jelas. Tuan muda Yin Yang, jangan khawatir. Iblis tidak akan menyakiti Ling Xiao Xiao, kata Blood Demon sambil tersenyum. Saya kira tidak demikian. Suara Yin Yang Tianhun menjadi lebih dingin. Iblis menyerang Akademi Jiwa Suci. Xiao Xiao ada di sana. Pesonamu tidak dapat menghentikanku. Aku melihat semuanya. Bocah ini ada dalam pesona. Saya tidak merasakan kehadirannya. Blood Demon terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Yin Yang Tianhun hanya berada di tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Blood Demon berada di peringkat kedua. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Tuan muda Yin Yang, Anda tahu bahwa Ling Xiao Xiao sedang berperang. Jika dia menyerang, para iblis tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkannya membunuh mereka. Bukan. Setan darah menjelaskan. Blood Demon Protector, aku benar-benar tidak ingin ikut campur. Namun, kesabaranku ada batasnya. Jika aku ikut campur, aku bukannya tidak berguna seperti ayahku, apalagi bodoh. Blood Demon Protector seharusnya tahu apa yang terjadi. Saya berbicara tentang, kata jiwa surgawi Yin Yang dengan dingin. Dia berbalik dan pergi saat dia berbicara. Wajah Blood Demon berubah muram. Ketika Yin Yang Tianhun menghilang, dia berkata dengan dingin, anak nakal yang sombong, dia berani mengancamku. Tapi anak nakal itu tidak sederhana. Yin Yang Tianhun memiliki putra yang baik. Sayang sekali dia akan menjadi alat dari ras setan. Kaisar Langit Yin Yang, kamu harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, putramu cepat atau lambat akan mati di perut wanita dan menjadi alat pembunuh ras iblis. Setidaknya dia masih memiliki nilai. Huff. Blood Demon tertawa dengan arogan. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Karena perang, tidak ada lagi yang memperhatikan konferensi alkimia. Kebanyakan orang khawatir kapan ras iblis akan menyerang lagi. Selama satu bulan ini, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Selain itu, dia juga memperluas skala Aliansi Dewa Naga dan menyatukan semua kekuatan utama di Domain Janji dan Domain Suan Utara. Saat ini, kekuatan Aliansi Dewa Naga telah melampaui kuil Raja Dewa. Di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen muncul dalam diam. Ketika dua badan spiritual ilusi merasakan kemunculan Feng Wuchen, mereka segera berlutut dan berkata dengan hormat, Salam, Guru. Dua badan spiritual ilusi itu adalah Yan Hun dan Yan Huo. Lantai tujuh memiliki waktu tiga kali lipat. Dengan bantuan Feng Wuchen, keduanya telah memadatkan tubuh spiritual mereka secara lengkap. Selama mereka merekonstruksi tubuh fisiknya, mereka akan terlahir kembali. Kamu sudah pulih dengan baik. Sepertinya Yan Long sudah memberitahumu. Feng Wuchen menganggup dan memberi isyarat agar mereka berdua bangun. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidup kami. Yan Hun dan Yan Huo mengucapkan terima kasih dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan tenang, lantai tujuh pagoda sembilan kosmos memiliki waktu tiga kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Berapa lama Anda perlu merekonstruksi tubuh fisik Anda? Jika Anda memiliki pil penempat tubuh yang kuat, Anda dapat membangun kembali tubuh fisik Anda dalam tiga bulan. Tiga kali lipat waktunya setara dengan satu bulan di dunia luar. Yan Hun menjawab dengan hormat. Bagus, saya akan memberi Anda waktu satu bulan lagi untuk membangun kembali tubuh fisik Anda sesegera mungkin. Aku butuh kekuatanmu, kata Feng Wuchen. Iya, Yan Huo menjawab dengan hormat. Setelah keluar dari pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen muncul di langit di atas alun-alun kuil Dewa Naga. Tuan Kuil, tolong beri perintah. Hancurkan kuil Raja Dewa. Saat Feng Wuchen muncul, Kaisar Merah yang memimpin kelompok kuil Dewa Naga berteriak serempak. Momentum mereka mengguncang langit, dan aura pembunuh mereka membubung ke langit. Mereka telah bertahan selama sebulan. Tindakan kuil Raja Dewa membuat mereka geram. Mereka tidak tahan lagi dan ingin segera menghancurkan kuil Raja Dewa. Feng Wuchen perlahan turun. Liu Qingyang mendesak. Kakak Feng, cepat berikan perintah. Waktu dua bulan sudah habis. Hancurkan kuil Raja Dewa. Itu benar, Tuan Kuil. Cepat beri perintah. Saudara kita tidak tahan lagi. Kita harus membalaskan dendam saudara-saudara kita yang telah meninggal. Kaisar Merah mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan aura pembunuh. Balaskan saudara-saudara kita yang sudah mati. Semua orang berteriak. Kemarahan dan aura pembunuh mereka menyapu bagaikan longsoran salju. Kuil Raja Dewa harus dihancurkan. Feng Wuchen berkata dengan keras. Ini adalah jaminan bagi kelompok kuil Dewa Naga. Tetapi ada hal yang lebih penting untuk diklarifikasi. Feng Wuchen melanjutkan. Lalu dia melihat yang lain dan berkata, Beri aku tiga hari. Tiga hari dari sekarang, aku akan memimpin saudara-saudara dari aliansi Dewa Naga untuk menghancurkan kuil Raja Ilahi dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur. Kakak Feng, apa yang penting? Miau King bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Aku sudah berjanji pada Long Jian bahwa setelah konferensi alkimia, aku akan melakukan perjalanan ke klan Naga untuk mengklarifikasi beberapa hal, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Jadi, kamu akan pergi ke klan Naga, Liu Qingyang dan yang lainnya mengangguk. Tuan Kuil, karena kamu akan pergi ke klan Naga, maka kami akan menunggu selama tiga hari. Teriak Huan Yang. Itu benar, kami akan menunggu kepala kuil kembali. Semua orang berteriak. Sepuluh Dewa Perang. Jagalah kuil Dewa Naga untukku. Feng Wuchen menularkan. Ya Tuan, menguasai. Sepuluh Dewa Perang menjawab dengan hormat. Melihat ke langit, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah klan Naga benar-benar mengetahui apa garis keturunan di tubuhku? Apakah mereka benar-benar mengetahui identitas saya? Pada awalnya, Feng Wuchen tidak peduli dengan garis keturunan khusus di tubuhnya. Apakah itu pembangkit tenaga listrik klan Kilin, Long Jian, atau lainnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, perkataan macan tutul liar membuat Feng Wuchen merasa garis keturunan di tubuhnya luar biasa, yang membuatnya sangat penasaran. Feng Wuchen sekarang sangat penasaran dengan garis keturunan di tubuhnya. Garis keturunan apa yang dimilikinya, dan dari mana asalnya? Xiao Xiao, ayo pergi. Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan terbang ke langit. Selamat tinggal, Guru Kuil. Orang-orang di Kuil Dewa Naga berteriak dengan hormat. Sambil berpikir, Feng Wuchen menggunakan perjalanan luar angkasa. Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke dalam kehampaan dan menghilang. 907. Ruang independen ras iblis gelap, dan udara dipenuhi aura jahat. Tempat ini seperti dunia lain, dunia yang dipenuhi kegelapan. Sekilas, terdapat banyak sekali istana megah, seperti kota hantu yang suram, membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada cahaya di ruang demon raceh. Bunga, tumbuhan, dan pepohonan semuanya gelap di alam, dan semua makhluk hidup serta tumbuhan memancarkan aura jahat. Aura jahat sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Bayangan hitam melayang di udara di atas pintu masuk jurang yang gelap. Bayangan hitam itu tidak lain adalah blood demon. Blood demon perlahan membuka telapak tangannya. Gumpalan esensi darah merah cerah melayang di atas telapak tangannya, memancarkan cahaya merah darah yang samar. Aura energi yang sangat ganas tersapu. Ini adalah inti darah macan tutul liar. Mengaum. Di bawah jurang yang gelap gulita, bersamaan dengan munculnya darah esensi macan tutul liar, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari jurang tersebut. Raungannya memekakan telinga dan menggetarkan jiwa. Dengeng dengungan. Energi yang sangat menakutkan menyebar dari jurang maut. Jurang besar itu bergetar, dan kemudian dua lampu darah merah bersinar. Itu adalah sepasang mata yang menakutkan. Ganas dan penuh dengan niat membunuh berwarna merah darah. Huff. Anda sangat bersemangat. Pencari darah tertawa jahat. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Tidak lama lagi aku akan mengeluarkanmu. Kamu hanya harus bersabar. Haha. Haha. Tawa liar terdengar di pegunungan yang gelap gulita. Jelas sekali dan menakutkan. Di dasar jurang, seekor binatang besar terperangkap. Rantai besar mengikat seluruh tubuhnya, dan dua kait besi besar menembus bahunya. Binatang itu tidak bisa bergerak sama sekali. Penjahat tak tahu malu. Saat aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu dulu. Di bawah jurang, suara gemuruh yang dipenuhi kebencian dan kebencian datang. Jangan lupa, akulah yang menyelamatkanmu. Akulah penyelamatmu. Blutdimen tersenyum jahat. Kamu hanya ingin menyatu dengan tubuh regeneratifku. Apa menurutmu aku ini anak berumur tiga tahun? Di bawah jurang, suara gemuruh terdengar lagi. Hanya satu langkah lagi, hanya satu langkah lagi. Saya akan mampu menerobos alam transformasi ketiga dan merebut tubuh regeneratif Anda. Itu akan sangat mudah. Haha. Haha. Blutdimen tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Mengaum. Mengaum. Di bawah pintu masuk jurang, raungan keras datang satu demi satu, menggemparkan bumi, bergema di seluruh ruang iblis. Desir. Pada saat itu, sesosok tubuh melintas, memancarkan aura yang sangat kuat. Dia berada di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Namanya adalah Mo Altian, dan dia adalah seorang jenderal yang cakap yang dikembangkan oleh Blood Devil sendiri. Sambil bertepuk tangan, setan darah berkata dengan nada bermartabat, Mo Altian, bagaimana hasilnya? Mo Altian melaporkan dengan hormat, melapor kepada pelindung, masalah ini sudah diselesaikan. Ras manusia jahat sudah berada di bawah kendali kami. Pelindung, Anda dapat yakin. Selain itu, klan bangsawan Yin yang telah berangkat ke istana Dewanaga. Bagaimana dengan Jiwa Yin Yang? Setan darah bertanya. Dia tidak termasuk di antara mereka. Keluarga Yin Yang dipimpin oleh alam transformasi Yin Yang. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 36. Mo Altian melaporkan dengan hormat. Temukan kesempatan untuk membunuh Jiwa Yin Yang. Bocah sombong ini adalah faktor yang tidak dapat diprediksi. Dia harus disingkirkan. Blood Demon berkata dengan keras. Ya, Mo Altian tidak ragu-ragu dan hanya menjalankan perintahnya. Jiwa Yin Yang tidak sederhana. Bocah ini sangat aneh. Di permukaan, dia sepertinya tidak peduli pada apapun, tetapi dalam kegelapan, dia datang dan pergi tanpa jejak. Kamu harus berhati-hati, Blood Demon memperingatkan. Dia selalu merasa bahwa jiwa Yin Yang tidak sesederhana kelihatannya. Setelah merenung sejenak, Mo Altian berkata, selain itu, saya juga merasakan aura Yan Long, tapi saya tidak yakin. Yan panjang, Blood Demon sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, mengapa dia pergi ke keluarga Yin Yang? Aku tidak tahu. Aura itu menghilang dalam sekejap. Aku tidak yakin apakah itu aura Yan Long. Itu terlalu cepat. Mo Altian menggelengkan kepalanya sedikit. Huh, Yan Long ingin membalas dendam. Tanpa bantuan saya, mustahil dia melakukannya dengan kekuatannya. Abaikan dia untuk saat ini, Blood Demon berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yan Long. Mo Altian, awasi Liu Qingyang. Karena keluarga Yin Yang ingin mengambil tindakan, sebaiknya kita menyalahkan mereka. Diam-diam tangkap Liu Qingyang dan bawa dia kembali padaku. Blood Demon tersenyum jahat. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya. Dipahami, Mo Altian menjawab dengan hormat dan menghilang ke udara. Pada saat ini, lusinan ahli top dari keluarga Yin Yang, dipimpin oleh transformasi ekstrim Yin Yang, sedang terbang menuju kuil Dewa Naga. Baru sebulan berlalu sejak berakhirnya perang, dan aliansi Dewa Naga masih belum pulih. Sekarang, perang lain akan segera terjadi. Tidak peduli seberapa kuat aliansi Dewa Naga, mereka tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus dari para ahli yang menakutkan. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, yang sedang menuju kuil Dewa Naga, sama sekali tidak menyadari serangan ahli keluarga Yin Yang. Ruang Dewa Naga dipenuhi dengan aura kuno. Suku Dewa Naga adalah eksistensi tertinggi. Mengaum. Di ruang Dewa Naga, auman naga yang lembut bagaikan lagu yang indah, membuat orang merasa sangat nyaman. Ini adalah dunia yang dipenuhi sinar matahari dan cahaya. Naga raksasa berkeliaran tinggi di langit. Itu adalah kebalikan dari Demon God's Pass. Ruang Dewa Naga seperti negeri Dongeng. Itu sangat luas, dengan barisan pegunungan megah yang tak berujung, dan puncak megah yang mengjulang tinggi hingga ke awan. Hal yang paling mengejutkan adalah di ruang Dewa Naga, ada banyak puncak gunung megah yang mengjulang tinggi di langit. Itu seperti negeri Dongeng. Di ruang Dewa Naga yang luas, terdapat istana megah yang dibangun di setiap pegunungan. Setiap istana bagaikan istana raja. Meskipun Feng Wuchen dapat melihat ruang Dewa Naga melalui ingatan Dewa Naga jahat, melihatnya dengan matanya sendiri dan berada di dalamnya adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Kejutan visual dan mental semacam itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ingatan singkat Dewa Naga jahat. Kakak Feng, apakah kamu melihat kastil itu? Itu adalah istana Dewa Naga. Bagaimana itu? Apakah ruang Dewa Naga mengejutkan kakak Feng? Ling Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum sambil memegang rat lengan Feng Wuchen. Feng Wuchen menoleh dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari klan Dewa Naga abadi. Ini terlalu mengejutkan. Istana Dewa Naga sangat megah dan mengesankan. Kastil raksasa itu penuh dengan keagungan, menyebabkan orang-orang terintimidasi pada pandangan pertama. Aura yang sangat menakutkan satu demi satu menyebar dari kastil besar itu. Kakak Feng, klan Dewa Naga memiliki banyak junior jenius. Sebentar lagi, mungkin akan ada orang yang menantangmu. Ling Xiao Xiao berkata sambil tertawa ringan. Klan Dewa Naga tidak pernah kekurangan para jenius junior. Salah satu dari mereka, ketika ditempatkan di benua itu, adalah keberadaan yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Kemunculan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, pembangkit tenaga listrik klan Dewa Naga telah lama mendeteksinya. Dan saat ini, sudah ada penjaga klan Dewa Naga yang melintas, mencegat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. 908. Orang suci dari klan raksasa. Para penjaga klan Naga tercengang, seolah-olah mereka sangat terkejut dengan kemunculan Ling Xiao Xiao. Apakah aku melihat sesuatu? Saintes telah tumbuh begitu besar. Ya, dia sangat cantik sehingga saya hampir tidak bisa mengenalinya. Saintes belum pernah ke klan Naga selama lebih dari 10 tahun, kan? Kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Beberapa penjaga klan Naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saudara Feng diundang, jadi saya datang menemui kakek Naga dan yang lainnya. Ling Xiao Xiao terkekeh, memperlihatkan senyuman manis dan menawan. Kecantikan Ling Xiao Xiao sungguh menakjubkan. Kemanapun dia pergi, dia menjadi fokus perhatian dan akan selalu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Diundang, para penjaga pada awalnya tercengang. Kemudian, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Beberapa penjaga berkata serempak, Anda adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ya. Maaf-maaf. Jadi itu adalah penguasa kuil naga, Saintes. Silakan masuk. Salah satu dari mereka buru-buru berkata dengan sopan, sambil memberi isyarat mengundang. Aku akan kembali dan melapor ke pemimpin klan dan tetua dulu. Salah satu dari mereka terbang kembali dengan kecepatan tinggi. Beberapa penjaga membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke kastil yang besar dan megah. Orang suci dari klan raksasa, Ling Xiao Xiao. Sebenarnya itu adalah orang suci. Siapa pria itu? Tamu yang langka. Anak ini bersembunyi dengan sangat baik. Kekuatannya pasti tidak sederhana. Semuanya, ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Kemana pun Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao lewat, para ahli klan naga yang sedang berkultivasi di pegunungan yang tergantung di langit memberikan ekspresi terkejut. Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Apakah Anda merasakan banyak aura kuat? Mereka semua adalah ahli dari generasi muda klan naga. Ling Xiao berbisik sambil tersenyum. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, ada banyak junior berbakat di klan naga, dan semuanya kuat. Para jenius muda suku naga, dari muda hingga tua, berkisar dari alam makhluk surgawi, alam surga, dan alam transformasi dewa. Saat melewati beberapa gunung, Feng Wuchen bahkan melihat ahli alam transformasi ilahi yang sesuai dengan usianya. Klan naga dilahirkan dengan keunggulan bawaan, dan itu adalah tubuh fisik mereka yang kuat. Pada level yang sama, klan naga memiliki keunggulan absolut. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di alun-alun kastil klan naga yang megah. Feng Wuchen disambut oleh sederet istana megah. Istana klan naga seperti sebuah pulau, dikelilingi oleh laut biru yang luas. Banyak naga raksasa sedang mandi di laut, dan pemandangannya sangat indah. Istana megah dibangun di puncak gunung di sekitar kastil terapung. Adegan spektakuler menunjukkan kekuatan klan naga. Di sekitar alun-alun besar, empat pilar naga mengjulang ke langit, dan patung naga terlihat jelas dan hidup. Kemunculan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menarik perhatian semua makhluk kuat suku naga di sekitar kastil. Wilayah klan naga adalah dunia luar angkasa yang independen, dan orang luar jarang masuk. Oleh karena itu, ketika orang luar datang, akan membangkitkan rasa penasaran klan naga. Tuan muda, bukankah itu perawan suci dari klan raksasa, Ling Xiao Xiao? Salah satu dari mereka memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Itu pasti dia. Dia adalah perawan suci klan raksasa. Orang lain sangat yakin, dan wajahnya juga penuh keterkejutan. Xiao Xiao telah banyak berubah setelah bertahun-tahun. Aku tidak tahu apakah dia masih mengingatku, kata pemuda yang dipanggil tuan muda sambil tersenyum tipis. Pria itu berambut panjang dan tampan. Kulitnya putih, dan dia mengenakan brokat biru muda yang cantik. Dia cukup elegan. Orang ini adalah tuan muda klan naga, Kaisar Naga. Budidaya Kaisar Naga telah mencapai tingkat kedua dari alam transformasi dewa. Ahli muda di alam transformasi dewa yang baru saja dilihat Feng Wuchen adalah Kaisar Naga. Tuan muda, siapa pria itu? Dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Salah satu dari mereka bertanya sambil menatap Feng Wuchen. Dia pasti Feng Wuchen, manusia yang memiliki garis keturunan naga khusus, tebak Kaisar Naga sambil memandang Feng Wuchen. Apakah dia Feng Wuchen? Kudengar dia sekarang adalah pemimpin aliansi dewa naga, dan dia juga seorang jenius yang luar biasa. Beberapa generasi muda klan naga menunjukkan ekspresi terkejut. Ayahku dan Paman Long Jian mengundangnya beberapa kali, jadi seharusnya dialah yang mengundangnya. Saya mendengar dari Paman Long Jian bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Kaisar Naga mengangguk saat semangat juang yang kuat membara di matanya. Dia kemudian terbang. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao mendarat di alun-alun. Penjaga yang melapor keluar dari aula dan dengan sopan berkata, Tuan Istana Dewa Naga, Perawan Suci, pemimpin klan dan tetua telah mengundang Anda masuk. Di aula, pemimpin klan-klan naga, Long Tianzan, Long Jian, dan ketiga tetua telah bergegas dari istana masing-masing ketika mereka mendengar bahwa Feng Wuchen ada di sini. Para eselon atas klan naga semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menyapa pemimpin klan-klan naga, pelindung, dan ketiga tetua. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao membungkuk berbarengan. Long Tianzan perlahan bangkit dan tersenyum sopan, Feng Wuchen, kamu akhirnya datang ke klan naga. Kamu memang luar biasa. Long Tianzan, pemimpin klan-klan naga, adalah seorang pria paruh bayamuda. Kultifasinya telah mencapai ranah transformasi kedua, dan dia adalah salah satu ahli terbaik di benua ini. Long Tianzan mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura seorang ahli. Dia mengesankan tanpa merasa marah. Ada alasan kenapa aku terlambat. Kuharap pemimpin klan dan tetua tidak menyalahkanku. Feng Wuchen tersenyum sopan. Long Tianzan berjalan perlahan dan tersenyum sopan, Saudara Feng, kamu melebih-lebihkan. Kakek Long, apakah kamu masih mengingatku? Ling Xiao Xiao tersenyum nakal. Huff, gadis kecil, kamu masih ingat kakek panjangmu. Anda sudah bertahun-tahun tidak datang mengunjungi klan naga. Seorang tetua mengerutu dengan tidak senang. He he. Ling Xiao Xiao tersenyum nakal dan kemudian memperkenalkan mereka kepada Feng Wuchen. Saudara Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pemimpin klan-klan naga, Long Tianzan. Tidak perlu memperkenalkan paman Long Jian. Saudara Feng telah melihatnya beberapa kali. Kali sebelumnya. Ketiga kakek Long ini adalah tetua pertama Long Yun Tian, tetua kedua Long Yun King, dan tetua ketiga Long Yue. Saat Ling Xiao Xiao memperkenalkan mereka, Feng Wuchen membungkuk dengan sopan satu persatu. Sebenarnya, Ling Xiao Xiao tidak perlu memperkenalkan mereka. Feng Wuchen tahu nama mereka. Kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Xiao Xiao, kemarilah dan biarkan kakek Long memperhatikanmu dengan baik. Tetua pertama Long Yun Tian tersenyum bahagia. Dia sangat menyayangi Ling Xiao Xiao. Desir. Bang. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari luar Aula Utama. Kecepatannya sangat cepat dan kuat. Feng Wuchen segera berbalik menghadapnya. Dengan suara keras yang teredam, Aula Utama berguncang dengan gelombang kejut yang mengerikan. Feng Wuchen tidak dirugikan dalam tabrakan langsung yang sengit itu. Nak, jangan kasar. Long Tianzan segera memarahi. Orang yang datang tidak lain adalah Tuan Muda Klan Naga, Kaisar Naga. Hanya Kaisar Naga yang berani bertarung di Aula Utama. 909. Aku Kaisar Naga. Senang bertemu denganmu. Itu adalah tes sederhana. Kaisar Naga tersenyum dan berkata dengan sopan. Feng Wuchen. Saudara Long, Kamu baru saja tiba dan kamu sudah mencoba mengintimidasi Saudara Feng. Berhati-hatilah atau aku akan memberitahu bibi Long bahwa kamu menindasku. Ling Xiao Xiao berkata seolah-olah dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Xiao Xiao, kamu tidak boleh mengatakan itu. Aku tidak menindas kakak Feng. Aku hanya mengujinya. Selain itu, jika calon iparku tidak memiliki kemampuan, aku tidak akan setuju. Ayah, apakah saya benar? Kaisar Naga berkata dengan percaya diri. Wajah Ling Xiao Xiao langsung memerah dan dia memutar matanya ke arah Kaisar Naga. Hei hei, sekarang aku sudah mengujinya, aku bisa menyerahkanmu kepada Saudara Feng tanpa khawatir. Kaisar Naga berkata dengan bercanda. Huff, dasar bocah, kamu hanya tahu bagaimana berbicara tentang orang lain. Kamu bahkan belum punya istri. Ibumu mengomelimu setiap hari, kata penatua ketiga Long Yue dengan tidak senang. Nenek Long, aku belum menemukan yang cocok. Kaisar Naga menjelaskan tanpa daya. Saya tidak ingin hidup lagi. Saya melahirkan seorang anak laki-laki secara cuma-cuma dan saya bahkan tidak mencari seorang istri. Saya sudah menantikan seorang cucu selama bertahun-tahun. Apa gunanya hidup? Saat Kaisar Naga selesai berbicara, suara isak tangis seorang wanita cantik terdengar di aula utama. Bibi panjang, Ling Xiao-siao sangat gembira dan bergegas keluar dari aula utama. Ayo, kenapa kamu ada di sini lagi? Kaisar Naga merasakan sakit kepala saat mendengar suara itu. Long Yue tersenyum dan berkata, Apa yang kubilang? Menurutku kamu sebaiknya mencari istri dan menyelamatkan ibumu dari mengkhawatirkanmu. Saudara Feng, aku telah membodohi diriku sendiri. Long Tianzan tersenyum canggung. Pemimpin klan Naga, kamu bercanda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kamu adalah Xiao-siao. Wow, kamu sudah tumbuh besar. Kamu sangat cantik. Biarkan Bibi Long memperhatikannya baik-baik. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Tawa terkejut wanita cantik itu datang dari luar aula utama. Isak tangis tadi jelas-jelas palsu. Setelah beberapa saat, Ling Xiao-siao membantu seorang wanita cantik masuk ke aula utama. Wanita cantik itu adalah istri Long Tianzan, Long Qianren. Long Qianren mengenakan brokat putih yang mulia. Temperamennya luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona dewasa, memberikan perasaan yang sangat ramah kepada orang-orang. Meskipun Long Qianren adalah seorang wanita, tingkat kultifasinya tidak lemah. Dia berada di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Kaisar Naga bertanya sambil tersenyum masam sambil bergegas menyambutnya. Apa, tidak bisakah saya datang? Wanita cantik itu memarahi Kaisar Naga. Kaisar Naga buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, 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 bukan itu maksudku. Aku, aku tidak ingin hidup lagi. Xiao Xiao, apakah kamu melihatnya? Apa gunanya Bibi Long masih hidup jika dia tidak mencari istri? Anda mungkin juga mati. Sebelum Kaisar Naga menyelesaikan kata-katanya, wanita cantik itu mulai menangis lagi. Kaisar Naga sepenuhnya yakin. Ling Xiao Xiao tidak tahu harus menjawab apa. Dia tersenyum canggung. Nyonya, kami sedang membicarakan masalah serius. Mengapa Anda ikut campur? Long Tianzan tidak tahan lagi dan buru-buru berkata, masalah serius. Bukankah pernikahan anakku adalah masalah serius? Wanita cantik itu tiba-tiba berteriak sambil berhenti menangis. Begitu dia selesai berbicara, Long Tianren menyadari kehadiran Feng Wuchen. Dia memandangnya dengan bingung dan bertanya, sejak kapan klan Naga memiliki manusia yang begitu tampan? Nak, apakah dia temanmu? Ibu, dia adalah calon suami Xiao Xiao. Namanya Feng Wuchen, kata Kaisar Naga sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia tampak terlalu malu untuk melihatnya. Suami masa depan, Long Tianren sedikit terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan matanya yang indah dan kemudian menatap Kaisar Naga. Dia segera menangis dan berkata, saya tidak ingin hidup lagi. Saya tidak ingin hidup lagi. Xiao Xiao akan segera menikah, dan kamu bahkan belum mendapatkan istri. Berapa lama saya harus menunggu sebelum saya dapat mempunyai cucu? Ibu, berhentilah berpura-pura. Mengapa ibu tidak melihat gadis seperti apa yang ibu temukan untukku? Kaisar Naga mengerutkan bibirnya dan berkata, wajah Long Tianren langsung berubah dingin saat dia memarahi, dasar bocah nakal, kenapa kamu meminta begitu banyak? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Melahirkan beberapa bayi lagi dengan pantat besar. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sangat malu. Long Tianzan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Mendesah. Sungguh kehidupan yang sulit. Xiao Xiao, lihat, Bibi Long sudah tua. Long Tianren melakukan trik melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan simpati. Bibi Long sama sekali tidak tua. Dia sangat cantik. Ling Xiao Xiao memuji. Xiao Xiao, apakah yang kamu katakan itu benar? Long Tianren bertanya dengan gembira. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja. Huh, apa gunanya ini? Saya sangat khawatir dengan anak saya yang mengecewakan ini. Long Tianren berpura-pura sedih dan berkata, Ibu, tidak bisakah Ibu memberiku sedikit wajah? Bagaimanapun juga, aku adalah putramu. Kaisar Naga memandang Long Tianren tanpa daya. Kamu bahkan tidak menginginkan istrimu lagi. Kenapa kamu masih menginginkan wajah? Long Tianren mengomel sambil menatap Kaisar Naga. Baik, baik, baiklah. Aku berjanji padamu, oke. Kaisar Naga menundukkan kepalanya karena kekalahan. Kamu memang anakku. Aku sudah menunggumu mengatakan ini. Aku sudah menyiapkan 300 untuk kamu pilih. Aku jamin kamu akan puas. Kalau satu tidak cukup, dua juga cukup. Jangan khawatir. Saat Kaisar Naga menyerah, Long Tianren muncul di hadapannya dengan kecepatan kilat. Dia meletakkan tangannya di bahu Kaisar Naga dan membawanya keluar olah. Saat dia melakukannya, dia memperkenalkan Kaisar Naga seolah-olah dia sedang mencoba mempromosikan suatu produk kepada pelanggan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Long Tianren begitu riang sehingga dia memperlakukan Kaisar Naga seperti saudara. Tentu saja, semakin dia bertindak seperti ini, semakin menunjukkan bahwa Long Tianren dan Kaisar Naga memiliki hubungan yang baik. Hubungan mereka istimewa dan semua orang hanya bisa iri. Putraku yang terbaik, dia tampan dan berbakat. Dia adalah contoh nyata dari seorang pria tampan. Panjang Kianren memuji. Aku setuju. Long Jieku yang tercantuk, Kaisar Naga menganggup dengan serius. Anakku mempunyai selera yang bagus. Saya tahu sekilas. Hanya karena perkataanmu, aku akan mentraktirmu minum. Ayo selesaikan ini. Long Tianzan dan para penjaga serta tetua tercengang. Kamu sudah menyiapkan 300 wanita. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tercengang. Apakah pujian ini terlalu berlebihan? He he, saudara Feng, kamu pasti bercanda. Istriku seperti ini. Yang dia pikirkan hanyalah mencarikan istri untuk Kaisar Naga. Long Tianzan tersenyum pahit dan tak berdaya. Paman Long, kepribadian Bibi Long sangat baik. Saya suka kepribadian Bibi Long. Ling Xiao tersenyum. Lupakan saja, jangan bicara tentang dia. Mari kita mulai bisnis. Long Tianzan melambaikan tangannya. Melihat Long Tianzan, Feng Wuchen berkata, Pemimpin Klan Naga, saya di sini hari ini karena aku tahu kenapa kamu ada di sini. Tidak perlu bicara lebih banyak. Silakan ikuti aku ke perpustakaan, kata Long Tianzan dengan serius dan memimpin jalan keluar aula. Para penjaga dan tetua juga keluar dari aula. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao mengikuti di belakang mereka. 910. Long Tianzan membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke perpustakaan. Banyak orang dari suku naga yang bingung. Perpustakaan adalah tempat suci suku naga. Orang biasa tidak bisa masuk sesuai keinginannya. Mereka harus mendapatkan izin dari sesepuh untuk masuk. Perpustakaan itu dijaga oleh Penatua Diakon. Tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Feng Wuchen juga bingung. Apa hubungannya pergi ke perpustakaan dengan garis keturunan di tubuhnya? Namun, Feng Wuchen tidak bertanya. Dia mengikuti mereka ke perpustakaan. Setelah memasuki perpustakaan, Feng Wuchen terkejut saat mengetahui bahwa enam tetua Tai Chi dari suku naga ada di perpustakaan. Tetua Tai Chi, Ling Xiao juga terkejut. Feng Wuchen, kamu akhirnya sampai di sini. Long Kui, yang merupakan pemimpinnya, tersenyum tipis dan berjalan menyambutnya. Ayo, ayo, ayo. Pak Tua telah menemukan buku-buku kuno yang relevan. Datang dan lihatlah. Long Kui tersenyum sopan dan secara pribadi memimpin Feng Wuchen ke sana. Buku-buku kuno, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tercengang pada saat bersamaan. Mereka bingung karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Nhi, salah satu tetua Tai Chi, tersenyum dan berkata, Garis keturunan suku naga di tubuhmu sangat istimewa. Itu tidak pernah muncul di suku naga kami selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, kami tidak dapat memastikannya. Kami punya untuk melihat buku-buku kuno yang relevan dan menggabungkannya dengan perasaan ketika Anda mengaktifkan kekuatan garis keturunan Anda. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa dia datang ke perpustakaan. Paman Long, apakah garis keturunan saudara Feng benar-benar istimewa? Jika itu masalahnya, lalu mengapa garis keturunanku bisa merasakan kakak Feng? Mengapa itu bisa mengaktifkan garis keturunan saudara Feng? Ling Xiao bertanya dengan bingung. Kata-kata Ling Xiao Xiao juga membuat Feng Wuchen sangat penasaran. Long Tianzan berkata dengan serius, garis keturunan Xiaomi juga sangat istimewa. Tidak ada seorang pun di suku raksasa yang pernah memilikinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar garis keturunannya mirip dengan garis keturunan Feng Wuchen. Apakah Xiao Xiao datang kepadaku karena garis keturunan istimewa ini? Feng Wuchen bertanya. Long Kui menganggup dan berkata, itu benar. Setelah Xiao Xiao membangunkan garis keturunannya, dia memenuhi kata-kata yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Leluhur jiwa naga, Feng Wuchen bahkan lebih terkejut lagi. Sejak klan naga lahir, ada pepatah kuno yang mendalam yang ditinggalkan oleh klan naga. Setelah penelitian nenek moyang kami, kami mengetahui bahwa ada dewa naga di atas klan naga, kata Long Tianzan dengan sungguh-sungguh. Dewa naga, Feng Wuchen terkejut. Dewa naga jahat tidak memiliki ingatan apapun tentang dewa naga. Perlombaan dewa, kata Long Chen. Long Tianzan melanjutkan, Karena kami belum pernah melihat dewa, kami tidak terlalu memperhatikanmu sampai Xiao Xiao membangunkan garis keturunan istimewanya dan merasakan keberadaanmu. Selanjutnya, nenek moyang kita mengatakan bahwa suku raksasa dan klan naga adalah keturunan ras dewa. Tambah Long Tianzan. Keturunan ras dewa, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tercengang. Keturunan ras dewa, betapa mengejutkannya hal itu. Mungkinkah garis keturunan di tubuh kita adalah garis keturunan ras dewa? Tanya Ling Xiao Xiao dengan tidak percaya. Long Kui tersenyum acuh tak acuh. Itu hanya tebakan. Lagi pula, belum ada yang pernah melihat keberadaan ras dewa. Perkataan leluhur belum bisa diverifikasi. Ini bukan masalah kecil. Itu sebabnya kami mengundang Feng Wuchen ke klan naga untuk memverifikasinya, tambah Long Tianzan. Ini adalah catatan kuno ras dewa. Long Kui menyerahkannya pada Feng Wuchen. Feng Wuchen buru-buru mengambilnya dan mulai membacanya. Dia belum pernah mendengar tentang ras dewa sebelumnya. Feng Wuchen belum pernah mendengarnya. Klan naga dan suku raksasa adalah keturunan ras dewa. Ini menunjukkan betapa menakutkannya ras dewa. Jika Feng Wuchen benar-benar memiliki garis keturunan ras dewa, itu berarti Feng Wuchen memiliki peluang besar untuk membangkitkan kekuatan ras dewa. Catatan kuno berisi tentang berbagai karakteristik garis keturunan ras dewa. Semakin banyak Feng Wuchen membaca, dia menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, ekspresinya menegang. Melihat itu, Long Kui buru-buru bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah itu garis keturunan ras dewa? Feng Wuchen berkata dengan kaget, Saat aku mengaktifkan kekuatan garis keturunanku, aku merasakan kegembiraan. Selain fakta bahwa kekuatanku tidak bertambah banyak, segala sesuatunya persis sama dengan apa yang dikatakan dalam catatan kuno. Itu benar, aku merasakan hal yang sama. Ling Xiao Xiao menganggup berulang kali. Mendengar itu, Long Tianzan dan enam tetua primal chaos segera menjadi bersemangat. Alasan mengapa kekuatanmu tidak bertambah banyak adalah karena garis keturunan ras dewamu belum sepenuhnya terbangun. Kalau begitu, garis keturunan di tubuhmu adalah garis keturunan ras dewa. Kata Long Kui dengan penuh semangat. Garis keturunan ras dewa, itu benar-benar garis keturunan ras dewa. Long Tianzan sangat bersemangat. Dia memiliki keinginan untuk melolong ke langit. Itu benar-benar garis keturunan ras dewa. Feng Wuchen masih tidak percaya. Lagipula, dia belum pernah mendengar keberadaan ras dewa. Bahkan ingatan dewa naga jahat pun tidak memilikinya. Menurut apa yang kamu katakan, itu pasti benar. Kata Long Ni dengan penuh semangat. Catatan kuno juga menyatakan bahwa mereka yang memiliki garis keturunan ras dewa dapat membangkitkan kekuatan ras dewa. Itu benar, membangkitkan kekuatan ras dewa bahkan lebih kuat dari kekuatan era abadi. Setelah kekuatan ras dewa terbangun, sebagai keturunan ras dewa, kita juga bisa membangkitkan garis keturunan ras dewa. Kenam tetua Taiji menjadi semakin bersemangat. Sebagai keturunan ras dewa, begitu salah satu anggota klan mereka membangkitkan kekuatan ras dewa, mereka dapat mengaktifkan garis keturunan ras dewa. Pada saat itu, mereka bisa mendapatkan kembali identitas ras dewa mereka. Keberadaan ras dewa jauh lebih kuat daripada ras naga. Tidak heran Long Tianzan dan yang lainnya begitu bersemangat. Ling Xiao Xiao ketakutan. Dia sangat terkejut. Saya hanyalah manusia. Bagaimana saya bisa memiliki garis keturunan ras dewa? Apakah karena dewa naga jahat? Feng Wuchen yang terkejut juga sangat bingung. Ras dewa benar-benar ada. Kita semua adalah keturunan ras dewa. Long Tianzan sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia tidak lagi memiliki sikap seorang penatu atau Taiji. Saudara Feng, kamu dan Xiao Xiao sama-sama keturunan ras dewa. Kamu adalah harapan ras naga dan ras raksasa. Long Kui memandang Feng Wuchen dan berkata, Garis keturunan ras naga di tubuh Feng Wuchen adalah garis keturunan ras dewa. Itu seperti dugaan macan tutul liar. Sebagai binatang ganas abadi, macan tutul liar sangat sensitif terhadap semua jenis aura. Sulit dipercaya bahwa segel dewa naga jahat dipindahkan ke tubuhku. Sekarang aku telah membangkitkan garis keturunan ras dewa, itu jelas bukan suatu kebetulan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Jika ini bukan suatu kebetulan, maka seseorang pasti telah mengaturnya secara diam-diam. Feng Wuchen menebak. Tapi siapa di benua ini yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu? Mengontrol segel dewa naga jahat dan mengatur agar Feng Wuchen membangkitkan garis keturunan ras dewa. Bukankah kemampuan mengerikan seperti itu akan lebih menakutkan daripada dewa? Memikirkan hal ini, Feng Wuchen terkejut dengan tebakannya sendiri. Jika memang ada seseorang yang diam-diam mengendalikan semua ini, siapakah orang itu? Apa tujuan mereka? Mengapa mereka memilih saya? Feng Wuchen menebak. Tapi tidak ada yang bisa menjawab rangkaian pertanyaan ini. Jika tebakan Feng Wuchen benar, maka orang yang mengendalikan semua ini terlalu menakutkan. Terima kasih telah menonton!